Sobat FK ada yang lagi mau upgrade dari iPhone 13 series ke iPhone 14 series? Perbedaan di antara kedua seri iPhone ini sangat signifikan, dari mulai RAM, desain, prosesor, kamera, hingga kapasitas baterainya. Apalagi di iPhone 14 series ini, terdapat fitur baru yang belum pernah ada di iPhone series sebelumnya, yaitu fitur Dynamic Island yang menjadi sorotan publik. Yuk, simak perbedaan iPhone 14 series dan iPhone 13 series sebelum kalian upgrade iPhone kalian. Yang pertama, dari segi RAM. Jika iPhone 13 memiliki RAM sebesar 4GB, tentunya hal ini berbeda dengan iPhone 14 yang memiliki RAM lebih besar, yaitu 6GB. Perbedaan RAM ini tentunya berpengaruh pada performa dari masing-masing handphone tersebut. Yang kedua, desain. iPhone 14 biasa tidak beda jauh desainnya dari seri-seri iPhone sebelumnya. Sedangkan iPhone 14 Pro dan Pro Max memiliki beberapa desain baru yang mungkin masih cukup asing bagi pengguna iPhone. Tentu saja, satu perbedaan besar adalah dalam bentuk model iPhone 14 Plus yang lebih besar yang menggantikan iPhone Mini. Tentu saja, satu perbedaan signifikan adalah dalam bentuk model iPhone 14 Plus yang berukuran lebih besar menggantikan iPhone Mini. Yang ketiga, prosesor atau chipset. iPhone 14 dan 14 Plus sama-sama dibekali chipset A15 Bionic sama seperti iPhone 13. Sedangkan iPhone 14 Pro Series menggunakan chipset A16 Bionic. Kedua perangkat ini dilengkapi dengan CPU 6 inti, dengan 2 inti kinerja dan 4 inti efisiensi. CPU secara keseluruhan diklaim 40% lebih cepat daripada pesainnya, sementara 2 inti berkinerja tinggi membutuhkan daya 20% lebih sedikit daripada yang ada di A15. Neural Engine 16 Core yang disertakan dalam A16 mampu melakukan 17 triliun operasi per detik. Sedangkan GPU 5 Core hadir dengan bandwidth memory 50% lebih tinggi. Yang keempat, dari segi kamera. Pengaturan kamera sangat mirip dan sama antara iPhone 14 dan iPhone 13, yaitu sensor 12MP ganda dengan wide dan ultra-wide lens. Ada satu perbedaan utama, yaitu sensor kamera utama menampilkan aperture f1.5 sama seperti iPhone 13 Pro. Itu berarti kinerja cahaya rendah yang lebih baik. Untuk kali pertama, lini iPhone Pro kini dibekali dengan kamera utama 48MP dengan sensor quad pixel. Melengkapi kamera utama, ada kamera ultrawide 12MP dengan ukuran 1,4 mikron piksel dan lensa telephoto yang mendukung 3x optical zoom. Yang kelima, Dynamic Island. Dari keempat iPhone 14 series, dua model Pro kini hadir dengan desain yang lebih segar dan menarik. Pasalnya, Apple melakukan perombakan besar untuk desain poni atau notch di layar iPhone 14 Pro dan Pro Max. Sekarang, dua iPhone 14 versi Pro itu memiliki poni berbentuk menyerupai pil atau oval. Poni tersebut terlihat mengambang di layar bagian atas ponsel. Apple menyebut notch baru pada iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max itu sebagai Dynamic Island. Dengan begitu, Dynamic Island resmi menggantikan desain poni menempel yang sudah menjadi ciri khas iPhone sejak perilisan iPhone X pada 2017 hingga terakhir iPhone 13 series di tahun 2021. Poni Dynamic Island tersebut menampung komponen Face ID dan kamera depan True Depth 12MP. Perbedaan yang ke-6 yaitu kapasitas baterai. Dikabarkan kapasitas baterai di iPhone 14 naik dari 3240 mAh menjadi 3279 mAh. Artinya, jauh lebih besar 25% dibandingkan dengan iPhone 13. Kalian tahu nggak? iPhone 14 Pro dan Pro Max tersedia dalam 4 pilihan warna, yakni silver, gold, deep black, dan deep purple. Harga iPhone 14 Pro dibanderol mulai dari 999 USD atau sekitar 14,8 juta. Sementara harga iPhone 14 Pro Max adalah 1099 USD atau sekitar 16,4 juta rupiah. Keduanya akan tersedia untuk pre-order pada 9 September dan tersedia di toko pada 16 September. Gimana Sobat FK? Mau upgrade iPhone kalian atau nggak nih? Tulis di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya! Jangan lupa subscribe, like, share, dan 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 subscribe, like, share, dan